Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama saya Dika nah disamping saya sekarang sudah ada sebuah laptop dari Asus yaitu Asus ROG Zephyrus ini G14 dengan prosesor Ryzen 7 4800HS berarti HS itu adalah singkatan dari High Performance Slim nah biasanya laptop ROG Asus itu montuk-montuk ya tebal-tebal jadi karena Asus Zephyrus yang G14 ini slim tipis akhirnya diberi juga prosesor terbaru mereka yaitu Ryzen 7 4800HS High Performance Slim nah ini menggunakan VGA Nvidia Nvidia G4 GTX 1660 Ti nah alasan saya beli ini adalah tentu saja karena mobilitas karena saya biasanya ngedit pakai PC yang ada di belakang tapi ketika saya harus berpergian keluar kota membuat deadline pekerjaan saya itu jadi sedikit molor akhirnya karena di bulan ini saya ada job keluar kota itu tuh saya di Riau dan harus ngejob ke sumbar sekitar 12 jam perjalanan dan kebetulan disana kami ada sekitar tiga minggu nah jadi karena karena alasan itu saya beli sebuah laptop nah kenapa akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Asus Zephyrus G14 yang pertama memang karena performance dan budgetnya sesuai yang kedua adalah karena fitur dan tampilannya yang futuristik nah kalian enggak akan jumpain di merek lain untuk saat ini sebuah laptop yang ada anime anime metriknya nah ini adalah salah satu selling point yang menjadi alasan saya memilih laptop Asus Zephyrus G14 ini nah kemudian alasannya adalah karena laptop ini itu simple enggak seperti laptop laptop gaming yang lainnya enggak terlalu banyak RGB RGB an semuanya terlihat simple dan minimalis dan juga salah satu laptop gaming dengan performa yang cukup mumpuni tapi dengan ketebalan yang eh yang cukup tipis dan beratnya juga enggak terlalu enggak terlalu ini beratnya cuman 1,8 kg guys jadi ini tuh eh ya sangat mendukung pekerjaan dengan mobilitas nah kali ini saya tidak akan berlama-lama ngoceh dulu di depan saya udah kasih tahu tadi alasan kenapa pilih laptop ini tentunya saya pilih karena eh karena kebutuhan bukan karena keinginan nah memang ingin juga butuh juga sebenarnya Oke eh kalian lihat nih laptopnya udah kita unboxing kali ini kita bakal lanjut ke video unboxing dari laptop Asus Zephyrus 14 Oke silahkan ditonton Oke guys sekarang kita kita bakal unboxing sebuah laptop gaming dari Asus yaitu Asus ROG Zephyrus G14 yang ini nanti tipe selengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi tapi yang ini eh yang kita beli ini yang kita pilih adalah yang menggunakan prosesor Ryzen 7 4 4800hs high slim jadi laptop laptop ini menggunakan prosesor yang memang prosesornya itu didesain untuk laptop gaming dengan ukuran yang tipis jadi biasanya kalau kita lihat laptop gaming itu ukurannya besar dan tebal nah yang ini adalah salah satu laptop gaming dengan ukuran yang tipis nah ini ini adalah kotak dari Asus Zephyrus tadi Asus Zephyrus kalian bisa lihat ya ini tipenya ada di sini di samping ini bisa kalian lihat nih Oke guys nih GA401IU R766A8G 512 8GB RAM nya guys Jadi kalau kalian mau beli yang model kayak gini persis kalian tinggal searching aja nih yang ini Oke kali ini kita bakal buka dulu kotaknya kebetulan tadi ini sebenarnya udah kita unboxing karena barang sampai harus kita periksa kan jadi sebelum periksa kita udah unboxing Oke guys di dalam sini ternyata ada dua ada lagi kotaknya guys dan ini kotak pertama dari si laptop dan kemudian kita dapat bonus tas nih guys ini kita singkirin dulu jadi kita dapat lagi tas nih untuk eh ya pas-pasan lah kayaknya lumayan sih lumayan premium lah tasnya nih guys Oke nah nampak kan Oke ya di sini kita bakal geser kameranya dari sudut pandang saya tadi karena kebetulan kotaknya terlalu besar jadi nggak kelihatan di sini guys ini mungkin kita bakal geser apakah kelihatan juga kalau nggak ya kita balik lagi ke sini oke ini dia kotak dari asus c-virus G14 sesuai spesifikasi tadi kesan kotaknya hitam putih ya guys ini ada logo ROG di bagian atas samping kosong di samping sini juga kosong di bawah kosong mungkin speknya di belakang ya seperti kotak biasanya lah nah yang di depannya menarik adalah ada dua pilihan warna warna putih moonlight sebenarnya dan sebelah kiri ini eclipse gray warnanya jadi warna yang saya pilih ada eclipse gray jadi dari depan ini kalian bisa lihat persis seperti hampir seperti penampilan dari laptopnya itu sendiri nanti ya guys jadi ada tampilan bit titik lampu saya kebetulan ngambil yang udah ada animetriknya Oke kita buka aja ini cara bukanya gimana guys nggak inget waduh dulu mohon maaf ya kita buka dulu ini disingkirin buka oke kesan pertama adalah eh kalian bisa lihat nanti di bagian atas sana itu ada tulisan ROG nya guys jadi memang sepertinya di desain kotaknya itu sedemikian rupa ini diplastikin ya ini kita buka ada plastiknya ini dia asus ROG G14 asus sepirus G14 jadi disini ada tulisan CPU 7nm yang kecil saya bilang tadi ada animetrik LED nya terus 76 watt hour baterai layarnya sudah 120 head has IPS level pro art true color jadi penton jadi dia udah 100% RGB warnanya akurat cocok buat kalian yang suka desain grafis nah terus dia juga sudah wifi nya sudah yang enam yang ngerti nih 2400 mbps tiga kali lebih lebih cepat terus ada tuh ini juga ada bisa ngecas juga pakai tipsi dan audinya sudah menggunakan Dolby Atmos oke luar biasa ini jadi kita singkirin dulu laptopnya nanti kita bakal lihat lagi unboxing lagi ini bukan video review ya guys review mendalam ya kita sekarang bikin video unboxing aja jadi kita saya pun sebenarnya soal spek komputer ngerti cuman gak terlalu mendalam saya belajarnya secukup yang saya butuh aja jadi saya bukan orang IT kita geser dulu yang Pak Jako nanti kita bakal lihat lagi guys kita buka dulu kotaknya apa kotak oke setelah kita geser setelah kita geser tadi kita bakal dihadapkan nih sama kalian bisa lihat tadi ada ini di atas kayaknya ini bikin sini nanti kita bakal kasih booteks ada tulisan ROG Republic of Gamer IC of Gamer join gabung lah katanya jadi inilah kita periksa dulu di bagian sebelah kanan ini ada apa di bagian sini ada charger yang sudah ada adapternya jadi ada powernya kesini ini bisa juga buat ngecas nanti type C ini adapternya jadi kita sebenarnya kita dapat dua charger satu charger utama yang wad nya lebih besar nanti kita bakal kasih wad nya itu berapa ini ini charger kedua terus kita bakal lihat lagi taruh sini dulu di sebelah kirinya guys karena ini ada hubungan nah kita ada dikasih dua kabel power kebetulan kabel power kebetulan tadi satunya udah saya periksa ini tinggal satu lagi kabel powernya nah saya bakal kasih alasan kenapa saya memilih Asus ROG Zephyrus karena sebenarnya untuk mobilitas jadi saya itu orangnya suka keluar rumah tapi bukan rumah keluyuran ya kadang kita harus ke rumah mama ke rumah orang tua kan tapi kerjaan banyak jadi akhirnya ditunda ke rumah orang tua kan terus saya juga jarang ke lapangan ikut job wedding jadi kalau ada laptop saya bisa bawa ke lapangan ikut wedding juga di jadi kesana pemales gitu kalau nggak turun guys dan juga bisa dipakai sini kalau saya pergi jalan-jalan kerjaan tetap berlangsung nah ini ada charger utama sama charger bawaan yang dayanya lebih rendah nanti kita bakal kasih ini daya charge nya berapa oke nah selanjutnya apa lagi nih ini yang bagian ini juga kotak ini kita buka isinya apa ternyata ini isinya adalah buku panduan manual books kita juga dikasih komik yang menjelaskan tentang si animetrik ini guys ada komiknya oke kalian lihat aja lah sendiri oke mantap lah mantap yoyo luar biasa jadi kesan gamingnya dari sini bisa dapet ya guys oke kita singkirin dulu selanjutnya ke belakang ada lagi ternyata sudah habis oke mantap kita tutup dulu kita bakal lanjut ke laptopnya ini dia laptopnya kita balikin lagi asus Zephyrus kita kletek dulu ini guys terus nah di depan ini kalian bisa lihat disini ada eh titik-titik ini sebenarnya ada lampu nanti kita bakal tunjukin ini dia tadi bagian depannya nah kita bakal lihat keyboardnya dari asus Zephyrus ini sudah dilengkapi dengan backlight tapi nggak RGB ya guys jadi dia cuma satu warna sama simpel terus kita bisa ngaturnya dengan tekan tombol fn dan atas bawah terus ke mosfetnya juga sudah bergabung antara klik-klik kiri dan klik kanan juga udah nyatu gitu udah nggak dipisahin terus kita juga bisa lihat desainnya yang menjorok ke dalam guys terus ada speaker juga kiri-kanan dibawah yang hadap langsung terus eh kipetnya juga kalau menurut saya sih nyaman banget buat diapain bagian atasnya ada shortcut untuk ganimetrik tombol offnya di atas terus ini juga laptopnya bisa dibuka dengan satu tangan terus bikin eh si badan laptopnya terangkat gcd ini bisa untuk air flow udara jadi laptopnya diklaim bisa jadi lebih dingin karena ada udara masuk ke dalam terus layar ini juga nggak kelepek-kelepek terasa kokoh banget kalau kita pegang di bagian kiri dari laptop ada satu buah lubang buat audio satu buah USB type-c 3.1 ada HDNB ada port buat ngecas dan ada ventilasi pembuangan udara dari dalam laptop nah USB type-c ini kita bisa juga gunakan buat ngecas ya guys nah di samping kanan laptop ini ada satu USB type-c 3.0 ada dua port USB biasa 3.1 juga ada ventilasi pembuangan udara dari dalam laptop dan juga dilengkapi casing tone untuk keamanan laptop ini guys di bagian belakang dari laptop ini kalian bisa melihat tulisan sefirus dan desainnya yang modern banget juga terdapat ventilasi pembuangan udara panas dari laptop guys nah di bagian atas dari laptop ini kita bisa lihat ada emblem tulisan asus ROG kecil di podok di pojok kanan atas ketika ditutup kali buka ya pasti dibawah kan terus juga terdapat lubang-lubang kecil yang mana ini adalah fitur yang sangat futuristik bagi sebuah laptop asus menyebutnya dengan animetrik animetrik ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita ada banyak banget fitur dari animetrik ini guys ini bikin orang notice kalau laptop kalian bukan laptop paling-paling ketika kalian bawah laptop ini kerja sambil nongkrong animetrik ini bisa custom mengikuti keinginan kalian atau mengikuti dari irama bermusik pilihan mengikuti irama musik ini juga ada banyak pilihan guys ada satu sampai lima mode juga bisa menampilkan tanggal sisa baterai serta yang lainnya oke makasih buat kalian yang udah tonton video unboxing kita semoga videonya bermanfaat memang sih eh kita nggak ngejelasin secara detail karena saya sendiri beli laptop tentang laptop teknologi laptop ini hanya paham sekebutuhan saya saja seperti kita videographer butuhnya prosesornya ini RAM nya segini VGA nya segini kalau udah cukup ya udah jadi saya tidak terlalu mendalami tentang laptop nah itu aja mungkin ulasan kami tentang Asus G virus 14 semoga video ini bermanfaat buat kalian yang tidak suka silahkan tekan tombol dislike dua kali yang suka silahkan tekan tombol like jangan lupa tinggalkan komentar kalian buat masukan untuk kami dan juga buat penyemangat kami jangan lupa di subscribe channel ini guys makasih buat kalian yang udah nonton semoga kita kita berjumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh